Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini dia teman-teman kita buka dulu Nah ini dipublikasikan tanggal 12 November 2020 Dan sekarang tanggal 14 tahun 2021 ya Jadi sudah 1 tahun Nah itulah tadi video lama yang sudah kita unggah Bagi teman-teman mau lihat review-nya bisa cek di branda channel ini ya Ini sudah 1 tahun ya hari ini tanggal 14 November 2021 Jadi saya mau tes lagi untuk kekuatan dari bor ini ya Ininya masih lengkap untuk matanya Mata ini masih ada Ini masih ada Ini jarang dipakai ya Borto bor boboknya mungkin hilang matanya ya teman-teman Hilang tak kemana ya Karena biasa dipakai kemana-mana jadi mungkin terjecer di dalam Mungkin terjecer saat kita kerja ya Tinggal jadi yang tersisa ini Dan ini kita pakai terus ya setiap kali borongan Kecuali kalau bataku Kalau bataku kita nggak menggunakan bor ini Kita menggunakan bor biasa kalau bataku Lang kalau bata merah ataupun corcoran gitu Kita menggunakan bor ini ya Jadi ini selama 1 tahun kita pakai terus Jadi kita akan mengujinya lagi ya Disini saya akan bikin video ya Nah ini bukan iklan ya teman-teman ya Disini saya cuma bikin konten biasa aja ya Jadi saya akan berbicara apa adanya ya Jadi saya nggak dibayar sama siapapun Disini saya akan coba Gimana kekuatannya selama 1 tahun Ini supaya kalian nggak ragu-ragu membeli bor ini ya Jadi kalian bisa lihat sendiri gitu Selama 1 tahun saya memakai bor ini Apa aja yang sudah rosak Apa aja kelemahannya gitu ya Pertama saya akan membuat lubang ya Atau biasa menggunakan Atau biasa kita menggunakan mata ini untuk memasang binabol ya Jadi kita coba dulu Pertama kita terus dulu ke tembok ya Teman-teman juga sebelum menggunakan bor ini Perhatikan dulu ini ya Disini kalau misalnya temboknya itu Bata dan nggak terlalu kuat Bisa gunakan yang ini ya Yang ini Nah kita putar seperti ini ya Nah tapi kalau temboknya itu coran Atau lumayan kuat lagi itu ya Kita kasih tengah ya Kasih tengah seperti ini ya Jadi saya mau coba dulu untuk yang Yang sini Oke tembus juga ya teman-teman ya Tembus Tapi agak lama ya Jadi saya coba dulu ya Keduanya Ini lumayan kuat Untuk Untuk bobot Kita kita tes dulu Oke teman-teman Sebentar aja udah Tembus ya Sekarang saya mau tes ke coran ya Ini coran Sebentar aja Sudah tembus ya Teman-teman Sekarang saya mau ngetes yang ini ya Yang besar Itulah tadi teman-teman video sederhana Dari kita tentang pembahasan dari BoardRU 26mm ini ya Kalian Bagus atau enggaknya Ya bisa kalian simpulkan sendiri ya Tadi sudah saya coba Ini selama satu tahun Kita memakai ini Dan Alhamdulillah ya Berjalan dengan lancar ya Dan untuk harganya Kalau dulu Kita beli sekitar 600an ya Tapi kalau sekarang Saya enggak tahu ya Teman-teman bisa Cari sendiri ya Di toko Terdekat Sampai disini dulu Untuk video kita ya Jika Jika bermanfaat Teman-teman bisa subscribe channel ini ya Dan dibagikan ke teman-teman kita yang lain Sampai jumpa